Pertama, siapkan warna remasol dengan mencampurkan 5 gram remasol sesuai dengan warna yang dikehendaki dengan 50 ml air hangat. Apabila menginginkan jumlah yang lebih banyak, takaran resep dapat ditingkatkan sesuai dengan perbandingan. Tuang pada wadah-wadah terpisah sesuai dengan warnanya. Penggunaan warna dasar yaitu merah, biru dan kuning. Warna hijau, orange dan ungu bisa didapatkan dari campuran warna dasar. Siapkan span ram atau frame sebagai media untuk menghamparkan kain dan spons yang diikat pada ujung lidi sebagai aplikator warna. Masing-masing warna hanya boleh menggunakan satu aplikator supaya warnanya tidak tercampur. Warna remasol diaplikasikan dengan sistem colek, yaitu menggoreskan warna secara langsung pada bidang-bidang yang dikehendaki. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar warna tidak keluar dari garis batas motif yang telah dicamping. Terima kasih telah menonton! Setelah selesai diwarna, kain dijemur minimal 30 menit di bawah terik matahari. Tips Kondisi paling baik dalam proses pengaplikasian warna remasol adalah dilakukan di bawah terik matahari secara langsung. Hasil pewarnaan remasol akan lebih terang. Usai dijemur, lepaskan kain dari frame, kemudian hamparkan di atas plastik bersih, dan aplikasikan water glass yang berfungsi sebagai pengunci warna agar warna tidak luntur saat dicuci. Water glass diaplikasikan pada sisi depan dan belakang. Tutup dengan plastik, lalu simpan selama semalam atau 24 jam. Setelah itu cuci bersih hingga water glass luruh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton